Halo guys, welcome back to our channel informatif, balik lagi sama gue Matum Ini agak gerimis-gerimis ya men Yoi, tapi seru nih, kayak gini suka adem-adem Anyway, gue lagi sekarang lagi ada di SBT Suzuki Pulau Gadung di pusat nih Gue mau nge-review Suzuki XL7 Zeta 2024 Terbaru banget, masih anget banget, baru ngangkat dari penggorengan Check this out Hmm, ini gerimis men, gapapa lah ya, gapapa Lanjut terus, sekarang kita sangat bersemangat Untuk mereview mobil ini adalah XL7 termurah ya men Yoi, buat temen-temen yang budgetnya masih, ya banyak-banyak mikir-mikir buat beli ini itu Gue pikir, ini bisa jadi opsi banget nih XL7 Zeta 2024 ini harganya tidak jauh beda dengan harga yang kemarin Kurang lebih masih di angka 270 jutaan ya men Yoi, naiknya juga gak banyak, ya pasti naik sih ada kenaikan ya, wajar lah itu Tapi naiknya gak banyak, jadi menurut gue ini sangat-sangat worth it sebagai XL7 Zeta termurah SUV loh, SUV ya? SUV Ya, walaupun SUV masih yang... Low Low Ya gak apa-apa, tapi kena SUV tetap Tapi kita review aja deh, dari bagian atas sampai ke bagian bawah Antenanya sama, masih short pole, sampai ke bagian sini Engine hutan juga model masih sama Ada muscular-mascular di bagian sampingnya gini Sama sih sebenarnya, lalu ke bagian bawahnya Kalau ngomongin headlamp, headlampnya memang tidak ada perubahan Walaupun sebenarnya headlamp yang model kayak begini juga masih sangat-sangat proper untuk dipakai di jalanan Segala kondisi menurut gue, dia sudah LED multi reflektor, modelnya seamless Desainnya juga menurut gue bagus, model yang kayak gini ini ada housing krum-krum-krum-an di bagian dalam, ada di RL-nya juga, lampu seinnya di bagian cluster bagian luar sini, di bawah Menurut gue ini cakep nih Desainnya tidak perlu dirubah, tidak apa-apa Banyak yang komen, kok modelnya nggak ada yang berubah Ya emang kenapa? Kalau masih keren, emang pertahankan aja, nggak ada masalah sih menurut gue Grill-nya juga dia krum-krum-an gitu dengan paling dua gede di bagian tengah gini Dan perbedaannya sama yang tipe di atasnya, ini krum-krum-an Salah satu-satunya XL7 yang masih pakai konsep krum-krum-an Masih banyak pecinta krum-krum-er Aduh, krumis apa krum-er ya? Krum-er Krum-mania Krum-mania Krum-mania, mantap Krum-mania Cakep sih menurut gue, tidak ada masalah Kelihatan lebih flashy menurut gue Jadi lebih mewah lah Lalu ke bagian bawahnya sini, fog lamp Housingnya masih gede Bagian sini juga ada undercut warna silver di bagian depan So sebenarnya, mostly semuanya tidak ada yang berubah Dan menurut gue tidak ada masalah juga Layak-layak aja untuk dipertahankan Karena masih bagus Kita ke bagian samping men Overview-nya lo lihat Sekilas seperti tidak ada perubahan Memang tidak ada kayaknya Tapi nggak tahu, bagian ayah kaki ya Mungkin ini nambah satu-satuin gitu ya Nggak ya, 195 per 60 ringnya ring 16 masih sama Tapi ring 16 menurut gue masih sangat proper sih Untuk dipakai dengan konsep low SUV kayak gini Nggak ada masalah Desain velaknya juga sangat bagus Untuk ukuran mobil XL7 tipe terendah Dia sudah tutun polis gitu ya Dengan palang yang menurut gue Sangar lah segini Pengereman juga lengkap ABS, EBD, rem cakram Profil barnya juga dipakai dalam lap Di bagian atas di sini nih Ada overpender yang lumayan gede Khas dari XL7 Ini ada emblem VVT Nah, untuk warnanya Si Zeta ini sama seperti si Beta ya Wih, kayaknya akrab banget Manggilnya sih ya Maksudnya, dia modelnya sama Modelnya yang nggak two-tone gitu ya Dibikin single-tone aja Tapi bagusnya di bagian belakang Kayak diputus aja tuh gitu Floating di bagian belakang May sama konsepnya Ini ada, apa namanya Roof rail Khas dari SUV Nah, bagian sininya Ada talang air Aslinya mah nggak ada Pasti ini perbuatan dari si Om Alfred Dan katanya begini-begini ini mah gratis Yang nggak ada-nggak ada Di ada-adain sama dia Itu semuanya free Nanti boleh ditanya lah langsung ya Ke bagian spion Spionnya dia sewarna body Ada lampu sennya juga Dia pengaturan sudah elektrik Tapi belum auto-folding ya, men? Belum dong Masih manual Tapi setidaknya sudah elektrik Itu oke lah Nggak ada masalah Ke bagian sini polos Bahkan di handle pintunya juga Dia nggak dikasih krum-kruman ya Walaupun yang depan tadi ada krum ya Di grill Kenapa ini nggak dikrum aja ya Tapi nggak ada masalah sih Karena mungkin kalau terlalu banyak krum Silo Apa ini? Gini juga udah cukup sih Dan dia belum ada smart entry ya Karena masih pakai kunci colok Eh, oke lah Nggak ada masalah Ini nggak ada side body molding Polos ke bagian bawah juga side skirtnya Ada warna Apa ya? Silver ya, men? Sibler Sibler Sib... yaudahlah Kalau silver kan sibler Kalau silver Sib... Ke bagian belakang, men Overventer-nya juga sama gede Lalu pengereman di bagian belakang Dia masih pakai trombol Sama Jadi secara desain tidak ada perubahan ya Untuk bagian depan dan bagian samping Ini yang 2024 fix Tapi harganya juga Tidak ada perubahan yang signifikan ya Ada sih Tapi cuma sedikit Jadi menurut gue masih wajar Ke bagian belakang, men Apa ya? Gue masih nyari-nyari Ada yang aneh ya Oh, ini guys Karena saya ingat gue Zeta itu nggak ada rear upper spoiler ya Tidak ada Polos Trondol Kosong aja gitu Tapi di sini ada Ini bukan karena 2024 guys Karena 2024 juga aslinya memang tidak ada Ini ada karena ditambahin sama om Alfred Selain tadi talang air ya Yang katanya gratis itu Dia juga nambahin ini Ini harganya lumayan mahal Dia kasih ini gratis Apa-apaan ya dia nih Nggak masuk akal nih Tapi ya Oke lah Untung ya kalau yang mau beli ini Yang belinya ke om Alfred tuh Ini ada hakimah stop lamp washer Kacanya juga belum pakai defogger Ini ada wiper Nah ini nih Stop lampnya Khas dari Zeta Tidak seperti beta dan alpha ya Dia nggak ada LED bar gitu Hanya titik-titik di bagian sini Jadi ininya nggak nyala Itu khas Zeta tuh Dibikin tetap ada sisi minimalis ya Karena kan tipe terendah ya Nggak boleh terlalu superior Kasian yang di atasnya dong Jadi ya harus ada pembeda lah Yang murah sama yang mahal Tapi bukan berarti ini jelek ya Ini tetap bagus kok Keliatannya dulu lihat aja Hampir tidak ada perbedaan Sama yang tipe di atasnya ya Ini ada Krum-kruman kecil di sini Ada emblem Suzuki Terus ini emblem XL7 Nah itu polos Wah Ada kamera Emang aslinya ada kamera men Tidak ada Tidak ada Pasti perbuatan Om Alfred lagi nih Dia ngasih banyak bonus sekali ya Mata kucing Ada sensor parkir juga Ini ada undercut warna Silver Jadi sewarna sama depan Samping dan bagian belakang Nah Oke lah Sekarang kita lihat Bagian engine kali ya Mumpung di luar ya Yoi Bermanfaat gitu Oke Sama sih ini Masih pakai cat dasar Tidak ada peredam Lalu untuk engine nya juga sama ya Dia memang belum dipakai hybrid Ini adalah pilihan untuk Teman-teman yang masih Belum menerima teknologi hybrid Sebagai teknologi Masa kini Yang masih mau bertahan dengan Gold schoolan mesin konvensional Bensin 4 silinder 1500 cc Ya masih oke lah Untuk dipakai di dalam kota juga Masih fine-fine aja Nah ini pilihannya Pokoknya disini nih Kalau teman-teman Gak mau pakai hybrid Ya belinya XL7 Z Untuk outputnya dia di Berapa sih men? 104,7 104,7 PS 138 Nm ya Yoi Kurang lebih segitulah Tidak ada perubahan memang Tapi ya Sekali lagi Ini pilihan untuk teman-teman Yang gak mau pakai Hybrid Sama seperti di R3 Di R3 berarti dia harus Pakainya R3 yang tipe GL ya Yoi Kalau di R3 GL Kalau di XL7 yang Z Sekarang Kita cek bagian interior ya Eh tapi Nanya sama Om Alfred dulu kali ya Boleh Biar lebih jelas Promonya katanya Bagus banget Karena di pusat Yuk It's promo time guys Sekarang kita ketemu Om Alfred Apa kabar Om? Baik Om Wih Lu kayak tim sukses Om Tim sukses Suzuki Iya betul Ada gimmick apa hari ini Gak ada gimmick-gak ada Gak ada gimmick-gimmickan ya Kita aman Om Jualan yang jujur-jujur aja Betul Yang pasti-pasti aja Supaya rakyat percaya Om Rakyat Rakyat otomotif Otomotif maksudnya Om Ini tadi kita nge-review XL7 Zeta 2024 terbaru Nah itu dia Om Hal pertama yang paling pengen Diketahui oleh teman-teman Pasti Masalah diskon Nah itu dia Om Diskonnya gimana? Sebenernya bukan diskon yang Alfred mengomong nih Om Apa tuh? DP 0% Om DP 0% Betul Gak pake DP 0% Om Ya tanpa DP Tanpa DP Ini? Ini 2024 ini? 2024 Unit terbaru Unit terbaru Udah bisa? Bisa Om Berarti kita asumsikan diskonnya juga Udah bagus banget Betul Makanya bisa sampe tanpa DP ya Nah betul Itu analoginya gitu ya Apalagi terus Om Tadi kan DP 0% ini Sekarang dengan tenor 11 bulan Bunga 0% Om Setahun berarti? Gak sampe Om Diskon sebulan Diskon sebulan Diskon sebulan Dan tanpa bunga Betul Tapi dapet asuransi All risk All risk asuransinya Berarti dalam Sama aja kayak beli cash Om Kayak beli cash tapi dapet asuransi Betul Dan bayarnya bisa bertahap Cicil Nah Tuh Apa lagi Om? Kita bukan saja pake konvensional Om Tapi syariah juga bisa Om Oh jadi konsepnya lebih banyak ya Betul Terus kalo ngomongin kredit kan berarti datanya gimana? Data bisa kita bantu Om Tapi ngomongin di awal Oke jadi Kalo sekiranya temen-temen ngerasa datanya Agak punya masalah dikit-dikit Mendingin ngomongin di awal Biar dicari solusinya ya Nanti Alfred bantu Om Cek selik dulu boleh gak sih? Bisa Om Memang harus begitu Om Biar aman Nah jadi sebelum transaksi lebih jauh Keluar-keluar uang Better cek selik Kirip KTP ya? Betul Jadi bisa ketahuan data temen-temen Kira-kira Om Alfred Masih sanggup bantu gak nih? Betul Biasanya kalo cek sekitul aman tuh 99% deal Om Nah untuk mencegah komplain Betul Dua-duanya dapet win-win solution Customer dapet Lebih tenang gitu ya Bener Om Dalam transaksi begitu pun saya alas Jadi sama-sama enak Cek aja di awal Gak ada masalah Gratis kan? Gratis Om Nice Apalagi Om? Tenor paling panjang berapa lama? Tenor Alfred bisa kasih 8 tahun Om Kalo mau yang tenor-tenor panjang bisa 8 tahun? Bisa Om Cuman banyak temen-temen yang menyayangkan yang kemarin gak kebagian promo itu loh IMS Om IMS Nah Temen-temen gak perlu khawatir Kita Suzuki Busat Om Promo IMS masih kita bawa Om Eh promonya udahan loh Eventnya udahan Iya Tapi ini Busat Om Bisa Bisa Om Event sudah selesai Lu bisa ambil promonya? Kayak tahun lalu mau gias ke IMS Kita rangkul Om Jadi ini ya Gue harus bawa itu Eventnya sudah selesai nih Betul Bahkan si eventnya sudah selesai Betul Om Tapi promonya bisa tetep dipake Bisa aman Om Saat ini Saat ini Om Hanya di lu ya? Di Pulau Gadung ya? Suzuki Busat Suzuki Busat di Pulau Gadung Wah Om kalau trade-in Tuker tambah nih Sama mobil lamanya Boleh dari merek lain gak sih? Betul Om All brand kita terima Om Jadi gak harus Suzuki ya? Gak Suzuki Soalnya selama ini banyak yang nanya Soalnya selama ini banyak yang nanya Kalau mobil saya bukan Suzuki Boleh gak sih tuker tambah di Suzuki? Boleh berarti ya? Boleh banget Om Malah kebanyakan yang belakangan ini Dari brand lain Om Karena mungkin mereka Sadar pilihan terbaiknya bukan itu kali? Betul Apalagi kan teman-teman Mungkin ya? Mungkin ya? Betul-betul Mungkin karena teman-teman dari brand lain Udah ada yang gimana-gimana Om Yang mempercayai Suzuki Om Mungkin ya? Pengen nyobain Suzuki juga Jadi first buyer Suzuki lah gitu Betul Om Nah itu keuntungannya apa? Pake tuker tambah di lu Om? Kita disini ada auto value Om Dan disini Kita amankem data Sampai dapet unit baru Ah iya Auto value gue sering denger tuh Jadi si auto value ini punya konsep Mobil lama lo tetap bisa dipakai Walaupun sudah deal Sampai mobil barunya dateng Betul Om Jadi teman-teman gak kehilangan kaki lah istilahnya Betul Om Masih tetap bisa kemana-mana Sampai mobil barunya dateng Ini aman Om Ini menarik sekali Apalagi Test drive Test drive Afrit bisa bawa Ke tempat tongkrongan teman-teman Rumah ataupun kantor Ataupun disini Om Disini lengkap banget Iya sih sebenernya lebih enak disini ya Test drive Tempatnya gede banget nih Di pusat nih Jadi banyak tracknya lah Tapi kalau teman-teman Sekiranya masih males juga kesini Ke Pulau Gadung gak apa-apa Duduk mana saya di rumah Om Malfet dateng ya Betul Om Atau mau ketemu di cafe Di tempat lain juga boleh ya Bisa Om Dimanapun Om Apapun mobilnya ya Apapun Om Ada test drive-nya Ada Om pusat Om Bahkan Om Kita menyediakan test drive Jimny 5 door Nah kan Di tempat lain Bahkan mobilnya aja Kayaknya masih in den Nah Pasti nomor motif sayang ini Om Udah jualan Om Jimny Om Jadi teman-teman Yang mau test drive Bahkan sekelas Jimny Dia ada Ada Om Udah gak usah dibahas Berarti lengkap Terus Satu lagi R3 Cruise Nah itu yang lagi laku-lakunya ya Om Banyak ya Banyak Om Ready juga Ready Om Iya sih logikanya Kalau Jimny aja dia ready Sampai ada test drive-nya Apalagi cuma sekelas R3 Betul Om Pasti lengkap Om ini kan JT varian-paling bawah Betul Om Semua juga tau varian-vari Varian paling bawah pasti Ya ada kureng-kureng lah Kelengkapan aku Sorry Itu dia Om Mungkin teman-teman bertanya-tanya Harganya berapa ya gitu Kalau harus nambah gitu Berapa Jadi gini Om Kalau pas informatif naik tayang ini Om Secepatnya Om Telepon Alfred Selama persediaan masih ada Kuotan masih ada Kita lengkapin Om Mau spoiler atau talang air Gak usah bayar Gak usah bayar Om Ada yang mainnya harga Gak usah Gak usah Apa ya Gratis Om Gratis Gratis gitu ya Betul Jadi aksesoris kelengkapannya Ini kan mobil tipe terendah Tapi tampilan di luar Bisa dibikin kayak tipe tertinggi Ada lengkap lah Betul Talang air dan lain-lain Dan itu free Free Tapi cepet-cepetan Om Cepet-cepetan Karena dia kan pasti punya kuota Dan itu Gak motong diskon ya Gak motong promo Gak ada hubungan Gak ada gimmick Gak ada diskon Gak ada segala macem Free Free Asli nih mah Karena dia bukan Ya gak jadilah Dia pokoknya fakta aja Kalau mau lihat fakta yang lebih jelasnya Boleh lihat di katalog digitalnya ya Om Betul Di IG Suzuki Mobil underscore Indonesia Dan nama IG nya aja udah serem banget kan Lo bisa lihat disitu track recordnya Om Alfred Jualannya sebanyak apa Nah itu Om Orang kalau jualannya banyak Lo gak usah ragu Pasti kredibel banget Silahkan dicoba Mau ngadu hitungan juga boleh ya Bisa Om Boleh ya Tuh Apa lagi Apa 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 Oke ada lagi gak Om Banyak Om Langsung telepon aja Langsung ngobrol aja sama Om Alfred Lebih enak telepon sama chat lah Kalau DM takutnya Agak ribet ya Langsung aja Langsung aja Nanya-nanya aja dulu Silahkan bebas Thank you Om Boleh cabut dulu Oke Om Mau nge-review lagi Ayo guys kita lanjut lagi Masa eventnya udah habis Promonya masih bisa dipake Masa aja gitu Aja-aja ada dia Ada-ada aja Oh ada-ada aja Tapi Kalau emang bisa beneran Dan katanya emang bisa ya Ini gokil sih Baru denger gue yang kayak begitu Gokil emang nih Si Om Alfred Ini kita sekarang lagi ada di bagian interior Kita lihat bagian interiornya nih ya Hmm Oke ini adalah Gue notice lagi XL7 XL7 Gatuh XL7 Zeta Termurah aja lah Kalau dibilang Zeta, Beta, Alpha Lo pasti bingung Gue bilang termurah XL Zeta paling murah Kalau ngomongin Ini yang termurah Ketika kita masuk ke dalam kabin Terutama di bagian driver Lo gak akan ngerasa Ini adalah tipe yang termurah Karena gue ngeliat Aksen-aksen kemewaan disini Alham sangat kontradiktif Dari Embel-embel termurahnya Lihat no Ada wood panel Yang model Apa ini man Dark carcol ya Namanya Kayak gini Ada silver-silveran Biasanya mah ya Kalau mobil termurah Isinya mah cuma plastik-plastik aja Lihat sini Aduh plastik Aduh plastik Ah plastik Ah gitu Ini mah Aduh plastik Aduh plastik Ih dark carcol Ada perbedaan disitu Tetap ada perbedaan lah Tapi menurut gue Jadi kelihatan lebih mewah Jadi Ya kesan termurahnya Jadi agak Bisa dikesampingkan sedikit lah Walaupun tetap sih Kalau dibandingkan sama yang diatasnya Ya pasti tetap ada kekurangan Terutama untuk teknologi-teknologi Yang mengikuti teknologi hybridnya ya Tapi sebelum ngomongin disitu Gue mau bahas desainnya dulu Desainnya sebenarnya secara Mostly semuanya sama sih Bahkan sama yang 2023 Kayaknya memang tidak ada perubahan Dari jok juga Modelnya masih sama Dia model semi bucket Ada side supportnya Sampai ke bagian bawah Dia kombinasi antara bahan Semi leader gitu Sama bahan fabric ya Coraknya pun masih sama Tidak ada perbedaan Pengaturan juga semua Masih manual Belum yang elektrik-elektrik Tapi ya wajar loh Untuk harga segitu sih Menurut gue ini masih Affordable Affordable Biar kayak review-reviewer yang Berilmu tinggi gitu Apalagi ya Oh nih door trim Door trimnya ya Sini plastik Tapi disini tadi Nyambung ya Dari dashboard di bagian depan Dark charcoal Sama silver silver Nyambung sini Handle pentu juga chrome Power window-nya auto Di bagian driver aja Terus ini ada power door lock Dan untuk mengatur kaca spion Tapi memang dia belum auto-folding Yang tadi kita udah cek juga Disini setidaknya nih ya Di bagian siku Ini ada bahan fabric Jadi lumayan empuk Stirnya modelnya sama Dia flat button gitu Walaupun memang belum dilengkapin Sama tipe-tipe Kayak tipe-tipe di atas ya Ada bahan-bahan Kayak kulit Ini enggak Ini model yang karet Biasa aja Standar Setir lah gitu Pengaturannya men Mungkin bisa Teleskopik kali Oh enggak Masih tilt aja Tapi ya enggak ada masalah sih Sebenernya Oh iya sama yang kelewat tadi Pengaturan jok Untuk si Di tipe Zeta ini Memang tidak ada high adjuster ya Jadi temen-temen yang ngerasa Badannya sporty Ya mungkin bisa pakai Kalau sekiranya kurang tinggi Tapi menurut gue dengan tinggi badan gue aja Yang 165 Lihat ke depan masih sangat-sangat Terjangkau gitu Terjangkau Apa ya bahasanya gimana ya Enak Enak lah gitu Ngelihatnya masih bisa ngelihat kemana-mana Menjangkau Sudut-sudut pandangan Mata Sangat affordable Enggak Enggak gitu Itu mah Gitu guys Itu ya Sekilat info Di sini ada Steering switch di bagian kiri Untuk pengaturan audio Di sini ada bluetooth dan teleponi Pengaturan lampu di bagian kanan Ini untuk Wiper Lalu Apa lagi ya Oh ini ada colok-colokan Untuk Apa namanya Konci Konci nya masih di colok Model konci nya masih pakai konci yang lama Jadi tidak ada Biru-biruan Kayak di hybrid ya Ini mah karena masih di colok Lalu ke bagian speedometer Nih speedometernya Sebenernya model yang standar aja Ada MID di bagian tengah Walaupun memang tidak Tidak seperti yang di atasnya ada Apa ya Indikator hybrid Karena ini gak ada hybridnya ya Tuh Tapi ada animasi-animasi Kayak torsi power dan lain-lain Menurut gue jadi tambah menarik Karena sudah berwarna juga Ada individual door warning Bahkan Nice Ke bagian sebelah kanan Ini ada manual leveling Nah manual leveling juga menurut gue Cukup penting nih Untuk di jalan ya Karena kadang-kadang Sorot lampu nya tuh Ngepasin nya itu Kita bisa diatur secara manual Di sini itu enak nih Ini kisi-kisi AC Ada 4 Lalu ke cluster bagian tengah Sini audio Dia Ukurannya Masih sama seperti yang lama juga Sama yang tipe di atasnya juga Gak ada perbedaan untuk ukuran Mas segini ya Tapi konsepnya memang Yang bagus itu dia Floating Jadi kelihatan lebih modern aja Dan yang paling penting Dia bisa dihubungkan dengan Smartphone kita Melalui aplikasi Carbit Link Itu yang paling penting Konektivitas dari Head unit ke smartphone Itu yang penting Dan tanpa kabel ya Tanpa kabel Iya Hari gini mah harus sudah Wireless-wirelessan lah Pokoknya mah Ini ada hazard Terus ke bagian bawah AC-nya sudah digital Tapi memang belum auto climate Jadi tinggal pencet Tapi ada maksa AC nih Enak Bisa langsung atur suhu Ke yang paling dingin lah Pokoknya Kaci penyaman terbuka Terus disini ada Power outlet Sama USB AUX Cup holder Ini nih Transmisinya masih yang otomatik Konvensional Tapi menurut gue itu bagus Untung tidak diganti ke CVT Ini keren banget Mendingan ini deh Daripada CVT Menurut gue sih Menurut lu gimana men? CVT Beda tidak apa-apa Tidak harus sama kan? Tidak harus Beda tidak masalah Tapi yang buat Suka konvensional Boleh komentar dari kolom komentar Yang suka CVT Boleh komentar juga di kolom komentar Tidak ada yang ngebedain Semua boleh komentar Handbag mechanical Tidak ada glove box Atau buat armrest itu Dia polos-polos aja Kosong Lajib penyimpanan tertutup Aduh ngagetin Kirain mah bakal Pelan-pelan gitu Pelan Enggak ya Ya tiba-tiba terendah Hand grip Sebelah kiri aja Kanan tidak ada Sunvisor kiri dan kanan Ada kacanya di bagian passenger aja Lampu tidak ada Lampunya di bagian tengah sini nih Lampu kabin ya Apakah lampu baca sih istilahnya? Lampu kabin Amin ya Kalau buat baca Soalnya percuma Kita jarang baca ya Jarang Kita mah ngelakuin dulu Baru baca petunjuk Ada spion tengah Dia polos ya Enggak ada denyetsu bahkan Terus tidaknya ada kacalah Ya it's okay lah Di bagian sini kabin Bagian depan Bagian driver Tidak ada perubahan Sama seperti tahun 2023 Tapi menurut gue Dengan harga yang naiknya Cuma sedikit itu Ya ini masih sangat-sangat Masuk akal lah harganya Lalu untuk menegaskan bahwa Memang ini adalah mobil termurah Makanya juga tidak ada teknologi yang Tambahan-tambahan yang canggih-canggih itu ya men Apa tuh? Hill hold control gak ada Hybrid juga pastinya gak ada kan disini Terus automatic idling start-stop gak ada Electric stability program Gak ada Gak ada juga Ya gitu lah Apa lagi men? Cruise control Cruise control iya gak ada juga Biasa disini Tapi ya sudah lah Karena kan selisih harganya Terpaut lumayan jauh ya Sama yang di atasnya ya Bisa 30-40 jutaan ya Yoi Ya Kalau lo mau ngeluarin duit lebih banyak Ya lo pasti dapat yang lebih Tapi kalau enggak ya Tapi menurut gue Segini aja untuk mobil keluarga Sangat-sangat cukup sih Kita ke bagian keluarga men Boleh Inilah tempat untuk keluarga yuk Halo keluarga Indonesia Halo Inilah tempat untuk kalian Apa kalian sudah mengikuti Quiz family 100? Quiz keluarga Disini buat 3 orang Sama Belakang untuk 2 orang Secara dimensi gue mau jelasin aja ya Biar lebih ringkas gitu Jadi tidak ada perubahan secara dimensi Terutama di baris kedua Dan di baris ketiga ini Sama seperti yang tahun 2023 Disini 3 orang Disana 2 orang Di belakang juga bisa dipakai untuk Dewasa ya men? Bisa Gue sudah berkali-kali nyoba Masih banyak aja yang komentar Itu kan cuma buat bocil Sempit apa segala macem Enggak Gue 165 cm masih aman-aman aja Kenapa begitu? Karena sebenarnya itu tinggal diatur aja Antara penumpang baris kedua dan baris ketiga Kalau dianggap belakang terlalu sempit Lo tinggal majuin aja Karena ini majunya juga bisa jauh banget Kayak begini tuh Tapi kan gak sampai segini-gini amat ya Ini namanya yang belakang terlalu Arogan Yang baris kedua juga Setidaknya berbagi lah Jadi memang harus rukun ya Antara 1, 2, dan 3 Rukun Yang penting berjalan dalam satu mobil Sampai ketujuan dengan selamat Gitu Tapi ini bukan tentang mobil Iya Itu ilustrasi aja men Terus ini juga bisa diatur ya Untuk Apa namanya You know what's up men? Recline Recliningnya Untuk bahan dari joknya juga sama sih Bahan fabric Dan kombinasi sama bahan-bahan semi leader gitu ya Dan untuk Kalau dipakai berdua Ini ada armrest nih Di dalam plastik ini bisa dipakai Airrestnya memang cuma ada dua juga Kenapa banyak dua Dua disini Mungkin Tanda-tanda Gitu guys Jadi intinya sih menurut gue Ini anak-anak yang gue garis bawahi Untuk XL7 ini ya terutama Bagian bawahnya Dia flat floor Walaupun ada yang bilang Nggak flat-flat banget Iya sih Tapi ini flat Masih bisa Tuh Ini masih rata Enaknya apa? Enaknya untuk penumpang di baris kedua Kaki tuh lebih enak lah gitu Enjoy Hand grip kiri dan kanan Terus di bagian dowel trim Juga di bagian sikunya Ditambahin Kayak bahan soft touch gitu Jadi nggak terlalu sakit Ini juga kerung-kerungan sama Seperti yang di depan Ada cup holder Ada speaker juga Jadi sebenernya di bagian tengah ini Ini paling Ini paling Enak disini kali men ya Untuk penumpang ya Dibandingin emang di bagian belakang Bagian belakang pasti Tidak selega ini Tapi menurut gue masih Lumayan cukup lah Untuk didudukin Masih bisa untuk Bener-bener 7 orang penumpang gitu AC juga double blower soalnya Kita lihat bagasinya nih guys Kalau berpergian jauh Apalagi mau jalan-jalan ke kampung Kemana-mana Pasti bawaan banyak Ya Apalagi Aduh Kalau pulang dari kampung Suka dikasih oleh-oleh Sama orang tua Sama mertua Bawaan banyak Bawa beras Bawa kelapa Segala macem lah Singkong Apalagi ya Jagung Kentang Kelapa Ini kalau direbahin Ini posisi paling nyantai Tapi Biarpun ini direbahin Space-nya masih lumayan gede Kalaupun dirasa masih kurang gede Ini bisa dibendirin lagi Karena dia ada 2 step Dan syukur-syukur Penumpangnya gak terlalu banyak Lu bisa Ratain ini seperti lantai Jadi rata Lu bisa bawa barang lebih banyak Kalaupun Itu masih kurang cukup Disini juga masih bisa Ini untuk barang-barang Yang selalu dibawa di mobil Biasanya kayak payung Sepatu Sendal Gitu-gitulah Jadi lebih rapi ya Ini buat barang-barang Yang Ya kadang-kadang suka dibawa aja Jadi lebih enak Nah kalau rata kayak gini Juga keuntungan ya Ketika lu bawa koper Atau barang-barang yang berat Mindahinnya enak Masukinnya enak Keluarinnya enak Apa tuh? Ini masukin koper Atau barang Tapi semua orang pasti suka Kalau masukinnya enak Keluarinnya enak gitu men Gitu Koper kan Yoi Desain udah Mesin udah Penumpang Tempat-penumpang Udah tempat barang Bahkan udah Jadi si XL7Z 2024 ini menurut gue Masih sangat-sangat worth it Untuk teman-teman beli Di tahun 2024 ini Terutama untuk mobil keluarga Terutama buat teman-teman yang Ya sekiranya Uang itu tidak harus Selalu dihabisan untuk beli mobil Tapi butuh kan mobil Ya belinya yang kayak gini-gini aja Masih sangat enak Untuk dipakai Bisa mengakomodir Kebutuhan-kebutuhan yang banyak banget Kalau mau pesen Boleh langsung ke Om Alved Yang belum subscribe Boleh bantu subscribe Tengok-tengok lonceng Di like di komen sebanyak-banyaknya Follow juga akun message kita Sampai hari ini Yang mau endorse nih Nomor gue ada di deskripsi Oke guys Thank you for watching us Tetap-set-set-set-set semangat Beli mobil yuk